Enung D. Susana terpilih sebagai Ketua PWI Kabupaten Bandung, sukses melalui dinamika organisasi. Wadah Balat Infoburinya, melalui konferensi PWI Kabupaten Bandung, yang diadakan di Sekretariat PWI Kabupaten Bandung, pada Selasa 14 November 2023, Enung D. Susana, resmi terpilih sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Kabupaten Bandung. Dalam proses pemilihan yang dipenuhi dengan dinamika organisasi, terjadi perubahan dalam syarat pencalonan bakal calon Ketua PWI. Meski begitu, Enung D. Susana berhasil terpilih dalam satu putaran pemilihan. Pada pemilihan yang transparan, Enung bersaing dengan dua kandidat lainnya, yakni Handri Handriansyah dan Mildan Abdaloh. Enung, seorang wartawan dari Dialog Publik, berhasil meraih 13 suara, sementara Handri mendapat 8 suara, dan Mildan hanya 3 suara. Dengan demikian, sesuai dengan aturan, Enung secara resmi terpilih sebagai Ketua PWI Kabupaten Bandung, karena berhasil meraih suara 50% ditambah 1, dan pemilihan hanya dilakukan dalam satu putaran, ungkap pimpinan sidang ari dari PWI Jawa Barat. Terkait adanya perubahan dalam syarat pencalonan bakal calon Ketua PWI Kabupaten Bandung, Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat menjelaskan, ini merupakan keterlambatan sosialisasi dari hasil Kongres PWI pada Oktober 2023 lalu. Namun ini sangat luar biasa, Kabupaten Bandung bisa melaksanakannya sesuai dengan PDPRT terbaru, di mana calon ketuanya itu minimal harus madea, dan ternyata sudah ada, ujar Hilman Hidayat kepada reporter info Buri Nyai Lili Setiadarma, usai konferensi tersebut. Saya kan di Kongres ya, kalau ngasih Oktober 2023, tapi baru disosialisasikan seminggu yang lalu, dan saya lihat ada hal yang memang terlambat sosialisasinya ketika konferensi Kabupaten Bandung dilaksanakan. Tetapi ini luar biasa, Kabupaten Bandung ini bisa melaksanakan sesuai dengan PDPRT yang terbaru, di mana calon ketuanya itu minimal, KW-nya harus madea, dan ternyata sudah ada. Dan sekarang sudah terpilih, saya ingin ini bagus dan bisa jadi contoh juga untuk wilayah lainnya. Karena di kita itu sampai akhir itu ada 6 Kabupaten kita lagi yang sama seperti Kabupaten Bandung. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung, Yosef Nugraha, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada PWI Kabupaten Bandung, atas suksesnya konferensi PWI Kabupaten Bandung. Ia berharap, agar PWI Kabupaten Bandung tetap bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Bandung, dalam mempercepat pembangunan, terutama dengan mengedukasi masyarakat melalui pemberitaan yang aktual dan bertanggung jawab. Sangat baik, bagaimana hubungan kami antara Pemda dengan PWI sudah terjalin sinat kita siang. Sangat baik, tinggal ke depan bagaimana hubungan yang baik ini diaktualisasikan dalam konsep-konsep program pembangunan bersama. Karena saya melihat pemerintah dengan wartawan itu tujuannya sama, yaitu membangun masyarakat Kabupaten Bandung. Cuman yang dibedakan adalah peran dan fungsi. Sinergitas peran dan fungsi inilah yang perlu kita rajut menjadi satu kekuatan yang besar, bagaimana kita mengakselerasi pembangunan, mengujudkan Kabupaten Bandung yang berbeda. Lebih lanjut, Yosef berharap, PWI Kabupaten Bandung ke depan harus semakin mampu menghimpun dan mempersatukan seluruh wartawan, tidak hanya yang tergabung dalam PWI, namun juga organisasi kewartawanan lainnya. Sebab tantangan pembangunan di masa yang akan datang akan lebih berat dari yang kita hadapi sekarang. Semoga Ketua PWI yang baru, mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Bandung, pungkasnya. Ucapan selamat dan apresiasi kepada PWI Kabupaten Bandung, yang telah menggelar konferensi PWI Kabupaten Bandung dengan sukses, serta atas terpilihnya Nung Desusana sebagai Ketua PWI Kabupaten Bandung periode 2023-2026, disampaikan Sekretaris Camat Soreang, Mamed Selamet, beserta Ketua IKWI Kabupaten Bandung, Emma Hermawati. Saya secara yang mengucapkan selamat dan sukses untuk pelaksanaan konferensi PWI Kabupaten Bandung, semoga berhasil, dan berhasil, dan berhasil, dan berhasil, dan berhasil. Saya selamat berhubung di Kabupaten Bandung, dan selamat atas terpilihnya Nung Desusana periode 2023-2026. Hadir dalam konferensi tersebut, Kapolresta Bandung Kombespol Kusworo Wibowo SHS IKMH, seluruh pengurus dan anggota PWI Kabupaten Bandung, serta tamu dan undangan lainnya. Dari langit kawasan Sekretariat PWI Kabupaten Bandung, Lili Setia Dharma, reporter info burinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan. Terima kasih telah menonton!